Sekelompok ulama dan tokoh masyarakat Tasik Malaya hari ini melaporkan pimpinan podok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ke Polda, Jawa Barat. Mereka melaporkan Panji Gumilang dengan tuduhan penodaan agama. Selain penodaan agama, para tokoh dan ulama ini menilai Panji Gumilang telah mencederai hati umat Islam melalui pernyataan kontroversialnya di media sosial. Mereka datang ke Mapolda, Jawa Barat membawa sejumlah barang bukti berupa potongan video. Majlis Ulama Indonesia, MUI Jawa Barat mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh para ulama dan tokoh dari Tasik Malaya ini. MUI Jabar bahkan meminta pemerintah segera mengambil tindakan konkret. Pemerintah supaya segera menangani secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Al-Zaitun itu. Baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana, termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan.